Intro Hai teman-teman semua, jadi balik lagi di channel youtube gue Jadi mungkin kalian udah pada denger kalau hari ini Sony akan launching kamera barunya di Indonesia Kamera apa sih? Nah kalian pasti udah penasaran banget sama kamera baru ini Yaitu Sony A7R5 Mungkin dari penampakannya udah bikin gergetan banget gitu ya Udah keren banget Ini kebetulan gue pasangin dengan lensa 50mm f1.2g master Jadi secara bodi mungkin ya oke-oke aja gitu Dan mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman semua tentang Gue mesti upgrade gak kamera gue yang lama, gue dulunya pake A7R4 atau mungkin A7R4 atau mungkin yang lain gitu Jadi mungkin worth it gak sih buat gue upgrade atau mungkin gue mau pindah ke Sony gitu Itu ya hari ini gue bakal kasih insight tentang kamera ini Hari ini gue bakal ada shoot, jadi shoot dengan konsep ya kita bikin something yang dengan kain gitu ya Nah kita akan coba sedikit tutup matanya dan lain-lain jadi teman-teman bisa lihat langsung Seperti apa sih fungsinya dan apakah fokusnya bisa akurat apa enggak? Nah bisa tetap mengunci atau enggak gitu ya Jadi kita langsung buktiin aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dari secara ukuran bisa dilihat mungkin kira-kira ukurannya hampir sama ya dengan A7R4 ya Tapi sedikit lebih tebal Karena ada beberapa fitur baru yang mungkin nanti gue akan sharing juga Dan ada beberapa perubahan posisi seperti tombol recordnya yang tadinya di belakang gitu Sekarang udah ada di atas gitu ya Kemudian sudah ada tambahan dial untuk foto, video, snq dan lain-lain gitu Jadi exposure compensation yang biasanya di tombol sini udah ada nomornya plus 1, plus 2, plus 3 Kemudian dari minus 3 sampai plus 3 itu sudah enggak ada lagi Jadi gue rasa ini pasti bisa di custom nih nantinya nih Oke? Terus kemudian shutternya juga udah bisa nutup Jadi kalau misalkan ini dalam keadaan mati, gue buka lensanya gitu ya Ini udah ketutup gitu Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti lensa Udah nggak usah takut lagi kalau debunya bakal masuk ke dalam sensor gitu Jadi ini upgrade yang penting banget menurut gue nih Untuk Viewfinder, A7R5 sudah di upgrade dengan 9,44 juta dot OLED XGA Dengan 0,9 kali magnification Dibandingkan dengan A7R4 yang cuma 5,76 juta dot OLED XGA Dengan 0,78 magnification Jadi yang suka ngintip-ngintip Viewfinder gitu ya Jadi bakal bisa mengintip dengan lebih puas gitu Kalau LCD, A7R5 sudah di upgrade juga dengan 3,2 inch LCD Dengan layar resolusi hingga 2095 k dot Dari yang hanya 3 inch dengan 1440 k dot Nah ini salah satu fitur yang paling keren Multi-Fari Angle LCD Yang dulu biasanya cuma bisa diputer gitu ya Di A7R4 mungkin kalau teman-teman yang udah upgrade gitu Cuma bisa diputer ke samping mungkin tilt up and down Kalau misalnya A7R4 mungkin cuma bisa di tilt gitu ya Nah sekarang udah bisa kedua-duanya Jadi bisa dibuka ke samping Kemudian diputer gitu Kemudian dibalikin lagi Kemudian tetap bisa di tilt juga gitu Jadi ini Multi-Fari Angle bakal sangat berguna banget Buat teman-teman yang suka mengambil angle-angle ekstrim Yang mungkin dari atas atau dari bawah Jadi akan sangat berguna banget dan jadi bisa semua gitu Amat sangat fleksibel Untuk memori kalau dulunya Sony A7R4 itu kan bisa dual slot gitu ya Jadi yang dulunya cuma bisa 2 memory card UHS-II Sekarang di Sony A7R5 ini fungsinya bertambah Jadi dua-duanya bisa pakai CF Express Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin kalau A7R itu kan resolusinya tinggi banget 61MP gitu ya Jadi kalau misalkan nge-write dan readnya lama kan agak males juga Jadi kalau misalkan teman-teman pakai CF Express sudah pasti akan jauh lebih cepat Dan untuk gue yang contohnya gue yang suka banget shoot dengan tethering gitu Jadi gue selalu colok kamera ini ke laptop Supaya gue langsung bisa lihat hasilnya Sekarang dia udah bisa USB dengan 3.2 ya USB versi 3.2 udah bisa wireless ya Dulu kayaknya udah bisa wireless juga sih Nah sekarang bahkan udah bisa menggunakan FTP transfer untuk channel file Jadi kalau misalkan pengen cepet transfer filenya secara online Bisa langsung pakai FTP transfer USB-nya udah di upgrade dari 3.1 menjadi 3.2 Jadi sekarang bisa transfer filenya sampai 10 gigabit per second Jadi tetapi ada pengurangan satu fitur yaitu NFC Nah kebetulan gue sendiri gak pernah pakai sih NFC-nya Jadi gak masalah juga gitu Nah dengan segala macam fitur itu beratnya mungkin agak sedikit bertambah gitu Dari dulunya 665 gram menjadi sekarang 723 gram Tetap lebih Gak sampai 1 kilo sih Jadi sebenarnya doesn't matter sih menurut gue ya Dengan segala macam fitur Segala macam apa yang baru gitu ya Menurut gue itu ya gak ada masalah 100 gram is nothing buat gue gitu Jadi sedikit bertambah gitu Tapi gak ada masalah gitu Nah untuk IBIS ada upgrade juga yang pastinya Bakal ngebantu banget buat temen-temen yang mungkin kayak Shootnya mungkin suka gak fokus gitu Atau mungkin tangannya sedikit remor gitu ya Dulunya IBIS di seri A7R IV nya cuma bisa 5 kompensasinya Sehingga 5,5 stop gitu ya Nah sekarang di upgrade A7R V ini bisa sampai 8 stop Bayangin resolusi 61MP Stabilisasi nya bisa sampai 8 stop Jadi relatif jauh lebih aman dibanding buat temen-temen yang kurang steady gitu ya Dan menu serta settingnya Kan banyak yang ngiri gitu ya Jadi kan A74 udah menu baru Alpha Wall udah menu baru Semuanya udah menu baru A7R IV masih ketinggalan nih Di A7R V semuanya udah menu nya baru Customization nya buat creative style Itu kan dulunya cuma bisa Contrast, saturation, dan sharpness Dulu kan gue suka sharing gitu ya Jadi kalau gue biasa shootnya kan contrast minus 1, saturation minus 2, sharpness nya plus 1 Nah ini udah berubah lagi ya Gimana perubahannya nanti gue bakal share mungkin di selanjutnya Oke Nah Ada apa aja sih customization dari creative style itu Sekarang udah bisa setting sampai highlight, shadow, fade, dan lain-lain Jadi banyak banget gitu ya Jadi temen-temen bisa membuat profile tuh bener-bener sesuai banget Dengan apa yang temen-temen inginkan dengan kamera A7R V yang terbaru ini Selanjutnya untuk fitur video Jadi ya karena gue fotografer Mungkin agak kurang-kurang oke gitu Kalau misalkan gue yang dijelasin soal semua fitur videonya Jadi gue cuma akan bahas sekilas doang gitu ya Jadi Sony A7R V ini sekarang bisa nge-record sampai 8K Jadi kalau ada temen-temen yang suka dipanas-panasin gitu ya Dibully sama temen-temen karena gak bisa nge-record 8K A7R V yang walaupun memang speknya untuk resolution Tapi dia bisa nge-record 8K di 25P Dan 4K di 60P dengan crop factor 1,2 di 10-bit 422 Gila bayangin Dan dia bisa nge-record di 4K di 30 frame rate Frame rate 30, 25, dan 24 Serta 1080 di frame rate 120 tanpa crop Dimana A7R V yang dulunya cuma bisa nge-shoot 4K Itu di frame rate 30 tanpa crop Di 8-bit 420 Jadi tidak ada perekaman dengan 8K Atau dengan 4K di frame rate 60 Dulu gak bisa sekarang mah udah bisa sampai 8K gitu kan Jadi udah keren banget pastinya kalau buat video gitu ya Jadi temen-temen yang nge-record 8K atau nge-record 4K Abis itu bisa di-crop Jadi komposisi akan jauh lebih enak gitu Selain itu A7R V juga sudah dilengkapi Dengan gyroscopic stabilization untuk post-processing yang lebih enak Jadi kalau misalnya agak shaky gitu Di post-processing udah bisa di-stabilize gitu Jauh lebih gampang gitu kan Jadi kalau dulu juga sudah ada recording limit Sekarang kan mekanismenya udah dirubah gitu Jadi kayak sudah dibuat supaya head dissipationnya itu lebih bagus Jadi udah gak ada recording limit Dia juga bisa nge-record 16-bit di raw output Pake external recorder Dan sudah ada SC Netone juga Sudah ada breathing compensation juga Ada focus map dan active image stabilization Kewada saat kita bingung video Oke Kemudian port yang disamping itu kan Biasa kan mini HDMI atau micro HDMI gitu Sekarang udah full size HDMI Kalau biasanya Kendala gue kadang-kadang itu karena Kabel mini atau micro itu tuh suka gampang rusak gitu ya Jadi karena kabelnya kan tipis gitu Jadi kalau misalnya sekarang pake full HDMI itu akan jauh lebih kokoh Jadi jauh lebih enak lah A7R5 juga sudah bisa menggunakan Looteless compress round Wow Yang sebelumnya itu kan cuma ada di Compress atau uncompress Sekarang bisa looteless compression gitu Jadi apa sih looteless compression Dia mencoba untuk menekan file size itu Serendah mungkin 50-80% dari file sebelumnya Hampir tanpa mengurangi kualitas gambar gitu Jadi Satu lagi dia sudah bisa ada pilihan Kalau dulu kan kita kadang-kadang mungkin ada complain gitu ya Gila rawnya A7R4 tuh gede banget Sekarang di A7R5 kita sudah bahkan bisa milih gitu Kita mau pake rawnya size-nya large 61MP atau mau di medium 26MP Atau di small 15MP Jadi gak usah pusing lagi kalau soal space gitu Kapan kita butuh resolusi besar Kita shoot dengan large Kapan kita butuh resolusi kecil Kita tinggal gunakan yang small doang Bahkan kita bisa menggunakan mode APS-C di 26MP Jadi raw medium size gitu ya Berlaku di raw maupun JPEG atau HEIF gitu ya Kita bisa menggunakan custom button Tinggal di set di custom button tertentu Jadi kalau misalnya kita mau shoot abis itu crop Gak perlu maju lagi buat teman-teman yang mau Ngambil lebih dekat Karena mungkin kalau pake lens selfie kan susah ya Maju mundur Tinggal langsung cropping di kamera Dengan menekan tombol APS-C mode Nah yang paling gawat nih Walaupun Sony A7R5 masih menggunakan sensor lama Yang sama dengan A7R4 ya Backside Illuminated CMOS XMOR Nah sekarang prosesornya tuh Sudah di upgrade menjadi Beyond XR terbaru Yang sama dengan yang digunakan pada kamera flagship Sony Yaitu Sony Alpha 1 Dengan kemampuan hingga 8 kali lipat kayaknya ya Prosesing powernya Jadi prosesing fotonya tuh jauh lebih cepat Hampir 8 kali lipat dibandingkan prosesor sebelumnya Sedangkan Sony A7R4 itu masih menggunakan Beyond X Yang versi sebelumnya gitu ya Dan gak cuma itu prosesor pada Sony A7R5 ini Juga dilengkapi dengan AI processing Ini kayaknya kamera pertama Sony yang menggunakan AI gitu ya Yang bisa mendeteksi hingga 20 titik pada tubuh manusia Jadi dia bisa mengajarin fokus berdasarkan kontur tubuh Atau mungkin dia mengambil skeletonnya atau apa Gak ngerti juga teknologinya Tapi itu akan sangat amat-sangat membantu temen-temen Mengambil fokus Jadi kayak misalkan kayak matanya mungkin sedikit ketutup Atau mungkin ada topi atau apapun Jadi tetep dia masih bisa ngejar Dan itu udah gue coba sini Sedangkan untuk fokus point Dari A7R4 sampai ke A7R5 ini upgrade banget Dari yang dulunya cuma 560 titik fokus dulunya Sekarang itu udah bertambah menjadi 693 titik fokus Ada lagi nih Fitur yang wow banget untuk para pecinta makro Jadi kalau dulunya kan bracketing kan ada fungsi bracketing Jadi kita main exposure Rata-rata bracketing itu kan untuk exposure nih Jadi kita ambil yang under expose 1 Kemudian normal 1 Kemudian over expose 1 Kalau misalnya dynamic range terlalu lebar gitu Ini A7R5 ini kita bisa pakai fokus bracketing Gila gak sih? Nah Di A7R5 ini juga diklaim bisa nge-track kendaraan Kendaraan ini Kayaknya pertama hewan aja gak bisa nge-track kendaraan kayaknya Hewan, burung, dan bahkan serangga Ini jujur sih gue belum pernah cobain gitu Gue bukan fotografer makro gitu Kecuali mungkin kayak makro Kayak beauty atau mungkin kayak produk itu Gue foto makro gitu Tapi kalau serangga, kalau di tim Sony itu ada kang echo Itu yang pada jago banget moto makronya gitu Nah dari sebanyak itu fitur baru pasti lah ya Harganya relatif mungkin sedikit lebih tinggi gitu dibandingkan A7R4 Worth it gak sih buat temen-temen buat beli Atau upgrade Atau mungkin pindah agama gitu ya Pindah agama Ini bukan soal agama Oke Jadi pindah soal kamera Karena menurut gue kamera itu Fungsinya kan untuk mempermudah kita ya Pada saat kita melakukan fotografi Bekerja secara profesional gitu Ini gunanya adalah Kamera adalah gunanya untuk mempermudah kita Jadi flow kondisi kita lebih cepat Hasilnya lebih bagus gitu ya Jadi tergantung Kalau buat gue ini amat sangat membantu gue banget Jadi upgrade is emas Nah next gue akan bikin video Tentang bagaimana gue men-setting kamera A7R5 ini Jadi tunggu aja di video berikutnya Oke jadi tadi gue udah sharing tentang A7R5 ini Kemudian gue udah kasih lihat soal photoshootnya Tadi kita gimana gitu ya Dan hasil-hasilnya udah gue tunjukin Itu semua file RAW tanpa di edit Karena biasanya gue pake Capture One Capture One belum support A7R5 Karena ini baru launching banget gitu ya Jadi sekian video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you and bye bye